bismillahirrohmanirrohim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi semua terima kasih telah berkunjung di channel youtube saya yaitu lily susanti dan terima kasih sudah subscribe setelah menyaksikan video kali ini disini saya akan membuat video terkait materi pelajaran aktansi pada video kali ini saya akan membahas mengerjakan soal pelatih kumakutansi perusahaan dagang menggunakan komputer akutansi dengan aplikasi akurat ini merupakan video bagian keempat untuk mengerjakan soal ini menggunakan aplikasi akurat pada kali ini saya akan melanjutkan meng-input transaksi tanggal 12 Maret karena sebelumnya sudah saya input jadi saya akan melanjutkan pertama buka dulu aplikasinya dan buka data perusahaan jadi kita cari tempat penyimpanannya miliam tinggal dibuka kita buka lagi untuk kata pengguna dan kata kunci itu sama tinggal ketik ulang atau copy paste nah kita akan ditampilkan seperti ini kita harus mengisi link ini ini harus kita isi ya kita isi aja ini bikin baru aja kita bikin akun ini aja beban lain-lain ini harus dikasih akunnya kalau nggak ada nanti nggak bisa dibuka ya ini akun selisih barang kita masukin aja oke oke sudah terbuka kita lanjut ya sekarang kita lihat soalnya lagi kita tanggal 12 Maret nah ini tampilannya kita kecilkan dulu seperti ini lihat nama akun ada di daftar akun ya oke kita mulai tanggal 12 Maret 12 Maret adalah menerima pelunasan dari toko Purnama atas faktur tanggal 3 Maret 2024 dengan nomor bukti 02 BKM nah karena ini adalah menerima pelunasan ya dari customer maka nginputnya di penjualan lalu penerimaan penjualan jadi yang berkaitan dengan transaksi penjualan barang dagang itu nginputnya di menu penjualan lalu pilih nama customer-nya atau pelanggan-nya oke tanggalnya diubah tanggal 12 Maret 2024 lalu tanggalnya ini disamakan dengan tanggal cek ini harus diganti juga tanggalnya disamakan kemudian ini melunasi yang tanggal 3 Maret ini yang tanggal 3 Maret kita centang ya seperti ini kemudian kita lihat disini tanggal 3 Maret ini kan tanggal 3 Maret terminnya 2 persepuluh dan 30 dilunasinya tanggal 12 Maret apakah dia masih mendapatkan diskon ya kalau masih mendapatkan diskon tekan ini bagian diskon diklik ya ini adalah diskonnya 2% dari total piutangnya ya ini diskonnya adalah 379.620 akun diskonnya kita pilih ini kan diskon penjualan berarti pilihannya adalah potongan penjualannya seperti ini caranya klik ok lalu klik gambar kalkulator kalau udah ini udah selesai jadi total piutangnya 18.981.000 dibayar kasnya adalah 18.601.380 karena ada diskon sebesar 2% dari piutang kalau udah tinggal disimpan jika mau lihat tinggal back aja untuk melihatnya ini dia yang udah dikerjakan sekarang kita lanjut transaksi tanggal berikutnya kita lanjut ya transaksi berikutnya transaksi tanggal 13 dimana membayar beban iklan sebesar 800.000 dengan nomor 01 BKK oke pembayar iklan pakai menu kas bank dan pembayaran kita pilih kasnya nah ini dia ini ya kita ganti 0 01 BKK 01 BKK lalu tanggalnya tadi tanggal 13 Maret yang kita buat disini membayar beban iklan oke nilainya adalah 800.000 oke pilih akunnya yaitu beban iklan udah seperti ini jadi kalau kita udah nulis angkanya di emon maka emonnya disini otomatis tapi kalau disini kita bikin ini belum ini misalnya belum diketik tapi ngetik ini dulu baru klik kalkulator juga bisa sama saja ya oke kalau udah kita simping lanjut berikutnya tanggal 15 ya ini membeli barang dagang dari PT Sari dengan syarat NP30 dan faktur dan nomor fakturnya adalah nomor 8SR dimana membeli 24 unit kulkas 1 pintu dan 12 unit kulkas 2 pintu totalnya adalah 54.345.600 rupiah maka kita akan input ini yang membeli berarti klik pembelian faktur pembelian dan namanya adalah PT Sari kita lihat oh gak ada nama PT Sari kita bikin baru aja PT Sari oke termin dan lain-lain diisi ini pajak 1 kita buat ini dia terminnya adalah N30 ya kita cari N30 oke oke udah PT Sari N30 tanggal 15 Maret 15 Maret 2024 oke nomor nya adalah 08SR oke kita tulis itemnya 24 unit ini kulkas 1 pintu ya 24 unit harganya 1.050 yang ini ya 1.050 lalu kulkas 2 pintu 12 unit harganya 1.980 oke kita cek totalnya 54.345.600 sudah sesuai oke tanggalnya dipastikan harus sama ya ini kalau udah simpan kalau mau lihat sebelumnya tinggal back aja seperti ini ini ya caranya ya kalau mau lihat yang sebelum-sebelumnya ya lanjut kita tanggal 16 tanggal 16 adalah mengembalikan sebagian barang yang dibeli dari PT Sari nah nomor bukti 01ND yang dikembalikan adalah 2 unit kulkas 1 pintu dan 1 unit kulkas 2 pintu totalnya adalah 4.528.800 rupiah dari transaksi ini kita akan input di menu pembelian ya masih di pembelian ini kan mengembalikan retur pilihnya menu retur pembelian nah sini pilih nama suppliernya PT Sari jadi disesuaikan dengan soal nomor buktinya adalah 01ND tanggalnya 16 Maret oke oke nah ini adalah untuk retur yang tanggal 15 tinggal klik ini kita pilih kalau ada lebih dari satu dipastiin yang retur yang mananya oke berapa yang di retur kita tinggal nulis disini ini kita terangan dulu retur ini kita tulis disini ya item ini gak muncul di deskripsi ini tinggal pilih kulkas 1 pintu apakah mau retur semua tidak berarti kita tulis manual angkanya angkanya 2 yang 1 pintu apalagi yang kulkas 2 pintu kliknya di bagian deskripsi ya apakah semua tidak ini 1 aja oke kita lihat setelah angkanya dilihat disoal dan yang kita input sesuai sama baru kita simpan oke udah kalau udah sekarang tanggal 18 tanggal 18 adalah membayar tagian listrik air dan telpon bulan Maret nilainya adalah 450 ribu dengan nomor bukti 02 BKK oke kita akan input disini di kas bank pembayaran oke nomornya 02 tanggal 18 18 Maret 2024 ini platformnya kas ya pakai kas bisa aja kasnya ini ada kas bank kas kecil soal itu kan variasi tinggal disesuaikan saja atau nama bank ini kita buat membayar tagihan listrik air air dan telpon kalau udah kita tinggal pilih akunnya beban listrik air dan telpon nilainya adalah 450 ribu oke kalau udah klik gambar kalkulatornya nah seperti ini juga bisa kalau udah seperti ini kita input simpan dan lanjut tanggal 20 menjual barang dagang kepada toko elektro dengan syarat 2 per 10 N30 nomor fakturnya adalah 03 MJ nah ini kalau menjual berarti kliknya menu penjualan faktur penjualan namanya adalah toko elektro apakah kita sudah pernah input nama pelanggannya belum berarti bikin baru nama elektronya abis itu pajaknya diisi terminnya 2 per 10 N30 termin kita buat sekalian oke sekarang tanggalnya adalah tanggal 20 bulan 3 2002 dengan asumsi tanggal invoice dan tanggal kirim sama barang yang dijual adalah kulkas satu pintu sebanyak 20 unit harganya kita lihat 1 juta 700 tinggal di enter jangan lupa ini ada text nya di pulang T nya T nya huruf besar lalu yang kedua adalah kulkas 2 pintu kakak 2 sebanyak 18 harganya 2 juta 800 T enter oke kita lihat jumlah yang sudah di input oke sesuai 93 juta 684 ribu yang ini ya oke kalau udah simpan klik simpan dan baru atau simpan dan tutup itu sama saja ya lanjut mau lihat yang kebelakang tinggal back aja kalau ragu mau ngeubah tanggalnya kalau salah tinggal dilihat oke lanjut tanggal 22 Maret dimana ini adalah membeli perlengkapan 2.500.000 berarti pakai menu kas bank ya kita pakai menu kas bank pembayaran dari kas tanggalnya adalah 22 Maret membeli perlengkapan nominalnya diketik dulu juga boleh belakangan juga bisa akunnya yang digunakan adalah perlengkapan ini dia kalau udah seperti ini di enter ini yang muncul disini simpan lanjut tanggal 25 Maret nah 25 Maret ini melunasi utang dagang pada PT Bulan atas faktur tanggal 10 Maret dengan nomor bukti 04 BKK berarti kepembelian pembayaran pembelian pilih namanya PT Bulan tanggalnya adalah 22 Maret 22 Maret 2024 lalu kita pilih yang tanggal 10 klik bayar centang yang bayarnya tanggal ini disamakan dengan tanggal yang ada di cek oke kalau bayar kan centang nah seperti ini jadi uangnya ini kan nggak cukup jadi nanti soalnya kita revisi saja kalau ini bukan melunasi hutang tapi membayar sebagian hutang dagang kepada PT Bulan atas faktur tanggal 10 dengan nomor buktinya sama kita ganti angkanya sebesar misalnya 20 juta nah kita diganti disini paymentnya ditaruh disini 20 juta jadi nanti soalnya saya revisi jadi kalau uangnya nggak cukup nggak bisa karena ini saldo banknya jadi minus oke kalau udah kita ganti check account tinggal di 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 otomatis berubah jadi nanti ini saya ubah yang tanggal 25 Maret menjadi dibayar sebagian yaitu 20 juta kalau udah maka kita simpan jadi sedikit revisi ya untuk soal kita kali ini jadi nanti manualnya saya revisi ya soalnya juga nanti biar membuat laporan keuangan juga sama tanggal 27 Maret dimana tanggal 27 Maret disini menjual barang dagangan secara tunai dengan nomor faktur 04 MJ dengan rincian sebagai berikut 5 unit kulkas 1 pintu dan 5 unit kulkas 2 pintu dimana disini totalnya adalah 24.586.500 oke kita buat disini inputnya di menu penjualan dan faktur penjualan kita pilih namanya pelanggan tunai tanggalnya 27 Maret oke yang dijual adalah 5 unit kulkas 1 pintu harganya 1.750.000 reks nya diisi tem lalu kulkas 2 pintu 5 unit pakai tab aja ya ke sampingnya di enter oke sekarang kita lihat totalnya sudah sama 24.586.500 kalau sudah sesuai ini sudah sesuai maka kita klik bayar nah seperti ini tanggalnya kita ubah jadi 27 Maret 2024 oke tanggal ceknya juga diubah oke kalau sudah simpan dan tutup boleh simpan dan baru juga boleh oke kalau yang ini kita close oke ya bedanya lunas sama tidak itu disini penjualan bisa cek ada tulisannya plight ini artinya sudah lunas oke ya lanjut tanggal 30 ini transaksi yang terakhir membayar gaji karyawan oke di kas bank pembayaran ini pakai kas nomor 5 65 lalu disini tanggalnya adalah 30 Maret kita buat disini membayar gaji karyawan dilainya adalah 4.500.000 akunnya adalah beban gaji oke sudah selesai simpan apabila kita sudah selesai mengerjakan semua transaksi yang ada disini ya kita bisa membuat report neraca saldo di laporan keuangan buku besar ya ini neraca saldo ada disini bisa neraca saldo klasik juga boleh tanggalnya kita ganti 31 Maret 2020 oke ini dia ini adalah neraca saldo kita ini adalah neraca saldo untuk soal yang sudah kita kerjakan pada soal kali ini jadi tadi soalnya kita revisi yang tanggal 25 Maret ya kalau yang sudah di input bisa dilihat di buku besar keseluruhan jurnal ini kita tinggal buat disini ya oke kalau sudah sudah selesai demikian video kita kali ini ya telah menyelesaikan untuk pencatatan terkait dengan soal Ud. Maju Jaya menggunakan aplikasi akurat sampai dengan membuat neraca saldo akhir kalau mau bikin buku besar tinggal di report aja di buku besar ada laporan keuangan disini tetap mau bikin buku besar klik buku besar ini dia buku besar rinci bisa juga ini tinggal diganti aja tanggalnya tanggal 1 bulan 3 2024 sampai 31 Maret 2020 nah ini dia buku besarnya seperti ini contohnya buku besar yang di dalam kuret ya demikian video kita kali ini terkait dengan pencatatan soal Ud. Maju Jaya jadi reportnya bisa dilihat di bagian buku besar laporan keuangan tinggal disesuaikan di bagian buku besar buku besar di buku besar neraca saldo ini neraca saldo demikian video kita kali ini terima kasih atas perhatiannya sampai ketemu di video lanjutannya lagi nanti kita bikin jurnal penyesuaianya dan report laporan keuangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi selamat menikmati